Waktu putri pulang, enggak ada ibu. Ibu pulang jam berapa ke rumah? Jam 5. Sorry? Sedara lho, siswi SMP 4 Perla Aceh Timur ini mengaku keluarganya tak memiliki persediaan beras sehingga berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Namun tak lama kabar itu tersiar, sejumlah pihak langsung tergerak memberikan bantuan sembako maupun uang. Dinas Sosial dan Petugas Pendamping Keluarga Harapan Aceh Timur misalnya langsung mendatangi rumah putri di Gampung Tualang, Kecamatan Perla. Bantuan juga mengalir dari anggota DPR Aceh Iskandar Usman, anggota DPDRI Sudirman alias Haji Uma, Dinas Pendidikan Aceh Timur, dan sejumlah dermawan lainnya. Putri memang sakit perut kemarin pagi di suara. Karena biasanya kalau sakit perut itu apakah karena tidak ada duit? Memang kami biasakan tidak sarapan pagi. Oh, dibiasakan. Berarti sebelumnya putri jarang sakit. Jarang sakit ya? Baru kejadian kemarin lah, sakit perut di rumah pun pas kebetulan tidak kosong. Kebetulan, ya? Nah, kebetulan kosong. Dan saat kejadian itu, kebetulan bertepatan-kejadian itu bertepatan pun di rumah, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada beras. Tidak ada beras, tidak ada uang jajan. Pas hari itu saja? Pas hari itu, saat bertepatan kejadian itu. Sebelumnya? Sebelumnya, Alhamdulillah, ya. Ada. Bapak juga sedang di Bandaceh kerja, ya? Bapak saat itu sudah pulang. Cuma hanya kami nunggu kiriman untuk satu hari itu. Oh, nunggu kiriman uang dari Bandaceh. Pikir pun ada satu hari. Tapi kirim jam minggu, jam pikir kan bisa masak. Jadi memang paginya tidak ada sarapan? Malam pun kami cuma makan ikan bakar saja. Ikan bakar malamnya. Paginya itu tidak ada sarapan. Buang jajan pun tidak ada. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pergi sekolah, ada sarapan? Tidak sarapan ada, cuma kue dua potong, air teh satu gelas. Ibu, keluarganya kebiasaannya setiap pagi? Tidak sarapan, tidak sarapan nasi. Tidak sarapan nasi. Jadi sarapannya? Kue sama air teh. Itu memang kebiasaan bukan karena tidak ada? Tidak, memang sudah dari kecilan anak. Dari kecil, ya? Dari semenjak nikah sama ayahnya, kebiasaan itu terus terbawa. Kalau bantuan dari pemerintah, PKH dapat? Dapat. Raskin? Raskin tidak dapat, ada masuk tiga bulan ini. Yang tiga bulan ini belum tahu kan? Belum ya, tapi dapat. Belum disalurkan ya. Tahu, rumah ada diurus juga sama pihak. Rumah rehab juga dapat tahun ini ya, dari desa. Ibu, ini tanahnya sendiri? Tanah warisan dari mertua. Wartisan mertua. Sudah berapa lama tinggal di sini? Untuk berapa lama dari anak nomor enam. Dari anak nomor enam. Usianya berapa itu? Anak nomor enam. Dari anak nomor enam. Berarti siap, 2007? Dek, dek, dek. Kalau dari ibu pribadi, keluarga dari Putri Dewi Nilarati, mengucapkan untuk seluruh yang telah membantu keluarga kami, saya ucapkan terima kasih. Yang sebesar-besarnya. Atas bantuan ini, orang tua Putri, Suparno, dan Mariani, mengaku terharu dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Apa, anak cinta-cintamu, nak? Dia, si Putri ini orangnya, macam mana ya? Ya. Menutup dia. Banyak diamnya. Nanti kalau dah diam, tuh, ini dah kak gini dah. Metes, air mata. Dikendak dia, keinginan dia kita nggak tahu. Memang salah seorang warga kami yang namanya Suparno tuh memang tergolong dalam keluarga miskin. Tapi dia mendapat bantuan memang dari pemerintah, kan? Bantuan raskin dia di... Jadi, Bapak Suparno ini, itu semua dari bantuan dari pemerintah, dia semua mendapatkan. Seperti PKH. Bantuan rastra. Dan rumah tidak layak ungi. Dia ada dapat bantuan dari pemerintah desa. Kalau masalah dia, si anak ini, nggak makan waktu pagi, itu memang kebiasaannya. Dia makan roti, selungkus, pergi sekolah. Dan sampai rumah sekolah mungkin sakit buruk, entah kenapa. Jadi ditanyalah sama media. Dari sebut, tidak mengkonfirmasi ke sama keluarga pun. Dari IDI, Seni Henry, Serambi On TV.